Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik sebesar telur itik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pak Sida sehat luar biasa. Masih dengan saya Bang Joss, dan kali ini teman-teman ada projek yang menurut saya baru ya, Snow Seat namanya, kerjasama dengan rumah sakit Siloam teman-teman. Nah, caranya itu adalah beli NFT-nya, nanti dapat sahamnya. Ini menarik juga teman-teman, tapi kita tetap dior, do your own research. Tidak ada ajakan, anjuran, resiko ditanggung masing-masing, tapi kita akan coba bahas dulu. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya Snow Seat. Kalian boleh cek dulu dari sosial medianya, X-nya ya. Itu ada Snow Seat, ini kalian boleh follow juga, 3195 follower-nya. Boleh kalian cek di sini. Dan ini memang baru teman-teman, karena projek mereka memang baru. Di X ini saja mereka masih Januari 2024. Tapi menurut saya informasinya cukup update ya teman-teman ya. Di sini yang terakhir adalah di tanggal 21. Kemudian ada juga di sini kalau kalian lihat, kalian klik ini ada Discord-nya juga teman-teman. Silakan kalian gabung di Discord-nya untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi teman-teman. Discord-nya juga ada. Lalu kemudian yang satu lagi adalah YouTube-nya teman-teman. Kalau YouTube saya lihat sih masih baru, baru ada 3 video teman-teman. Tapi oke ya, ini sebagai bentuk dukungan dan support mereka teman-teman. Oke selanjutnya teman-teman, coba kita lihat dari website-nya snowsheet.io. Kalau saya lihat sederhana ya oke gitu ya. Dan kalian boleh lihat di sini di bawahnya, di footer-nya itu ada teman-teman PT Ayat Gaudi Indonesia. Jadi teman-teman boleh cek dari Google dulu ya kan. Nah ternyata memang itu Ayat Gaudi Indonesia ya atau mana nih? Gaudi First atau Gaudi First. Gaudi First. Gaudi First. Ternyata itu ada teman-teman di sini. Nah ini juga kalian boleh buka ya. Nah ini snowsheet. Jadi masuk ya dari Google juga diarahkan ke sini teman-teman. Jadi oke. Kemudian email segala macam ada. Dan alamatnya juga ada teman-teman bisa lihat di sini. Jalan Esparman covering 28 Tanjung Doran Selatan, Groggol, Petamburan, West Jakarta. Oke. Bahkan CEO-nya Dr. Anang Prayudi MKK. Ya. Ini PT Gaudi First Indonesia company-nya teman-teman. Boleh kalian cek dulu ya. Jadi teman-teman boleh cek-cek dulu teman-teman. Nah ini. Jadi udah dikembangkan juga. Jadi mantap lah. Oke. Berikutnya kita akan coba lihat di sini satu-satu aja teman-teman. Mitranya dulu ya teman-teman. Saya sempat kaget juga. Ternyata ini udah punya mitra teman-teman. Mitranya bukan dibilang kaleng-kaleng juga ya. Kalian bisa lihat di sini ada Bang Piranti Indonesia, Lipo Group ya. Kemudian ada MRCC Siloam Hospital. Lalu kemudian Dr. Sialisku ya. Hilton juga masuk di situ. Jadi cukup besar. Bahkan BKPM teman-teman masuk di sini. Lagi-lagi memang bagusnya teman-teman cek dulu ya teman-teman ya. Jadi kan ini boleh saja website. Tapi kan kita bisa ngecek dulu. Kemudian kalau kita lihat di Korea ini teman-teman bisa lihat. Cina juga boleh cek-cek semua informasinya sebelum kalian masuk di sini ya. Kemudian yang Indonesia di sini teman-teman kalau kalian lihat sebenarnya nanti itu ada rumah sakit teman-teman. Nah oleh karena itu kita coba dulu masuk ke ini dulu perusahaannya. Kita kenal dulu perusahaannya. Nah tentang perusahaan kami memimpikan globalisasi Asia Metaverse. Ini ya teman-teman ya fokus di Metaverse. Kami ingin berkontribusi terhadap perkembangan dan kemakmuran dunia ini melalui bisnis kami. Oke kami percaya bahwa harapan hanya ada bagi mereka yang memilikinya. Kami percaya pada nilai harapan dalam hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu kami telah menggabungkan keunggulan aset real dan NFT. Kita tahu aset real itu ya aset sehari-hari yang bisa kita lihat ya teman-teman. Sementara NFT itu kan berkaitan dengan teknologi blockchain. Nah ini digabungkan mereka. Jadi mereka menggabungkan antara aset real dan NFT yang sangat baik. Dan sebagai hasilnya kami telah menciptakan ekonomi Metaverse baru di dunia Web3 teman-teman. Aku menggabungkan dunia, aku adalah kita, kami melopori Metaverse. Sebuah Amerika proyek di Asia Indonesia, Korea, Filipina, Taiwan bekerja sama teman-teman. Itulah yang disebut sebagai Gaudiverse Indonesia. Jadi teman-teman boleh cari tahu dulu ya Gaudiverse Indonesia itu ada apa enggak. Nanti mereka bergerak di sektor keuangan, sektor rumah sakit itu ada juga teman-teman. Sektor real estate ini luar biasa. Sektor hiburan, sektor Metaverse ya. Jadi minimal ini ada berapa sektor? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima sektor teman-teman. Oleh karena itu mereka nanti fokusnya itu di NFT itu teman-teman. Sesuai yang diberitakan tadi yaitu mengkombinasikan ya antara aset real dan NFT-nya. Kemudian untuk anggota dewannya boleh kalian cek juga ini teman-teman. Saya sih enggak tahu orang-orang ini ya. Tapi ini menarik loh teman-teman. Bayangkan yang tim operasi nih, tim operasi. Ini dokter loh. Dokter Prayudi. Karirnya kalian bisa lihat. Ya kan? Ini sebagai pendiri ketua. Kemudian ada yang namanya Peter Setiono. Ini juga adalah pemilik Paninbank. Terus kemudian David nih. Terus kemudian si Kim Yong Chan. Ya boleh dicek-cek dulu ya teman-teman ya. Edison Sai. Nah ini. Ini kalau saya perhatikannya jabatannya enggak bisa dibilang kecil-kecil juga atau rendah ya. Tapi luar biasa-luar biasa loh teman-teman. Bahkan mereka sangat-sangat berpengalaman. Tim Keuangan. Kim Jong Ju. Ya ini kalian bisa lihat. Boleh cek lagi ya teman-teman ya. Ini orang-orang yang menurut saya kredibilitasnya cukup oke nih teman-teman. Oke. Nah selanjutnya kalau kita masuk ke nilai-nilai perusahaan mungkin tidak. Sumbangan. Kemudian dukungan. Nah di sini. Beli SNO. Jadi teman-teman ya. Untuk yang pertama NFT Genesis Benih Salju atau Snow Seed ini. Itu hanya untuk orang spesial teman-teman. Dan ini sudah sold out teman-teman. Wow. Wow. Jadi yang pertama itu ya udah habis di tanggal 19 Januari. Jadi ini udah habis ya teman-teman ya. Oke. Kemudian bagaimana? Nah kalian boleh juga invest nanti. Nah ini ya. Beli NFT dan jadilah pemegang saham rumah sakit kanker untuk menjaga keuntungan dan kesejahteraan Anda untuk kanker. Jadi ceritanya nih ya teman-teman. Kalau saya boleh ceritakan sedikit aja. Kita tahu ya bahwa di dunia itu sekarang termasuk di Indonesia ternyata banyak orang yang sakit kanker. Dan itu bermasalah ketika mereka sakit kanker tuh biaya-biayanya. Nah dengan itu maka dijembatanilah oleh program yang snowsheet ini teman-teman. Jadi mereka yang punya NFT itu ada dapat kelebihannya ya. Keuntungan-keuntungan. Ada 400 ribu pasien baru penderita kanker setiap tahunnya. Namun hanya ada dua pusat kanker khusus. Kami bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Keuntungan pasar dijamin karena merupakan perusahaan nirlaba. Anda dapat memiliki rumah sakit kanker. Jadi kalau orang beli NFT-nya itu teman-teman dia termasuk nanti udah termasuk invest di sahamnya teman-teman. Tapi kita coba lagi lebih detail ya. Jadi misalnya nih kita lihat produk investasinya teman-teman. Nah seperti ini jadi produk SNO untuk rumah sakit kanker. Nah yang pertama itu ada yang namanya rumah sakit mentari nih teman-teman. Produk investasi untuk akusasi rumah sakit kanker PT di Indonesia. PDT di Indonesia. Nah ini ya. Nah ini bisa nih masuk di sini. Ingat ya ini di jaringan Solana ya teman-teman ya. Kalian boleh cek dulu. Baca dulu. Nah kemudian nanti dikasih tahu di sini pengembaliannya. Ini aja. Kalian boleh cek di sini. Misalnya ya box ini nih. Kalian mau masuk di investasi yang ini. Pendapatan dan manfaat keangkotaan. Perhatikan ya teman-teman. Ternyata kalau kita masuk 500 USDC. Ini ya. Jaringan Solana ya teman-teman ya. Nah itu mendapatkan manfaat ya. Manfaat keangkotaan untuk satu NFT. Plus kota hadiah umum. Nah apa isi kotaknya saya juga gak tahu ya. Tentu harus beli dulu seperti ini ya. Boleh kalian cek dulu. Klik aja lalu kemudian pergi mencetak atau mintingnya nanti. Lalu nanti diinvestasikan situ. Bayar pakai USDC. Tapi secara gambarannya ini pakai 500 USDC. Ini 2.500 USDC. Ini 5.000 dan ada 10.000. Jadi tergantung Anda dan disesuaikan dengan Anda aja. Kemudian layanan kompensasi rujukannya adalah Anda dapat memasukkan nominator saat mencetak. Jika Anda memasukkan perujuk saat mencetak SNO Anda merujuk tersebut untuk menerima hadiah koin. Perujuknya haruslah pemegang yang membeli produk SNO. Nah PF NFT menyertakan utilitas ATMR terbaik di dunia. Untuk pertama kalinya di dunia teman-teman. Nah ini ya pendapatan investasi real. Jadi kalau kita pegang NFT-nya mereka itu. Ini pendapatan investasi real. Pendapatan bunga, keuntungan dari penjualan dan lain-lain. Kemudian peta jalan NFT atau roadmap NFT. Ya berbagai macam manfaat keangkotaan tentunya. Kemudian pengembangan token PDT teman-teman. Yang sebenarnya digunakan untuk pengobatan kanker, daftar cek dan lain-lain. Oke. Nah jadi nanti ada token PDT-nya ini teman-teman. Dan itu nanti digunakan untuk pengobatan cancer. Jadi bisa menggunakan token itu. Perluasan dari donasi aset fisik, kolaborasi strategi, dan wirosa sosial teman-teman. Oke. Itu teman-teman bisa lihat ini roadmap-nya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian ini rumah sakitnya. Rumah sakit mentari. Kemudian ada rumah sakit siloam. Lalu kemudian latar belakang lanjut ke bawah. Nah ini ya teman-teman ya. Ini dia. Anda akan menerima manfaat apa nih? Jadi dari peta jalannya ini. Gaudiverse Indonesia. Nah ini mulai akuisisi satu rumah sakit teman-teman. Satu rumah sakit kanker. Terus kemudian mengakuisi rumah sakit kanker tambahan tahun ini. Kemudian berikutnya mereka akan mengakuisi tiga rumah sakit kanker tambahan pada tahun 2025. Jadi ini gerakan yang menurut saya oke sih sebenarnya ini. Nah ini adalah produk SNO khusus dan langka yang Anda mulai sebagai pemegang saham sebuah rumah sakit. Tetapi juga bisa menjadi pemegang saham tiga hingga sepuluh rumah sakit. Jadi itu tadi yang saya katakan teman-teman. Kalau kita punya NFT-nya kita itu kayak jadi punya sahamnya. Kemudian berikutnya ya. Dengan proyek bersama NFT Blue Chip. Penambangan koin dan penerian Snowland. Kemudian ada rilis peta jalan atau roadmap yang kedua ya. Seperti ini. Oke. Nah ini dia secara umum roadmap-nya. PFP Drawing rilis 5%. Kemudian objek project website 10%, 20% seterusnya. Ya ini udah hampir 100% teman-teman kalian bisa lihat juga. Jadi secara umum roadmap-nya udah jalan sampai 100% apa udah dibuat sampai 100% tapi dia baru rilis PFP Drawing kemudian open project website. Jadi ini udah sampai kepada websitenya. Berikutnya PDT Cancer Treatment koin to be mined, to be listed on checks. Jadi mereka akan bikin nih. Berarti selanjutnya mereka akan bikin koin PDT ini teman-teman. Di mana nanti koin tersebut akan bisa di mining atau saya belum tahu ya apakah di mining atau apa nih. Tapi yang jelas mereka nanti akan listing di checks juga. Setelah itu open cancer hospital cancer treatment reservation service. Menurut saya nanti fungsi utama PDT inilah yang akan masuk di rumah sakit-rumah sakit mereka. Kemudian desainnya as cancer hospital mascot. Jadi akan ada mascot-nya juga. Terus kemudian open snowland service. Open blockchain ya. Kemudian open counter to provide IR ya. IR kemudian open wear label. Terus kemudian selanjutnya sampai 100 nih open metaverse. Jadi nanti terakhir-terakhirnya ujungnya mereka akan buka metaverse space service. That relies an external space beyond limited 3D room space. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian untuk produk investasinya kalian boleh klik di sini. Nah ini dia ya tadi ya rumah sakit ya MRI seperti itu. Lalu kemudian perkenalan bisnisnya juga kalian bisa buka. Seperti ini rumah sakit mentari. Lalu kemudian informasi investasinya juga seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat jalan raya Legok Karawaci, rumah sakit umum, luasnya berapa, lantainya berapa dan lain sebagainya. Oke nah itu dia selanjutnya teman-teman ada juga yang menarik di sini pengantar SNO-nya ini teman-teman. Apa itu NSO? Jadi SNO itu penawaran NFT khusus ya teman-teman ya. Jadi keunggulan SNO. Jadi ini fokus yang di awal sekarang itu ke NFT teman-teman. Oke kalian bisa baca di sini. Ini sebuah konsep revolusioner yang menggabungkan keunggulan berbasis aset ya. Berbasis aset dan NFT. Seperti yang di awal tadi saya katakan aset real ya dalam hal ini ada rumah sakit seperti itu ya. Dan NFT itu digabungkan. Nah di situ nanti teman-teman dapat seperti sahamnya. Kemudian SNO-seed adalah platform crowdfunding berbasis NFT. Ya SNO menyediakan NFT yang lebih menguntungkan dan aman dengan menghubungkan aset dunia nyata ke utilitas NFT. Ya jadi nanti mereka ada SEO, IPO ya dan lain sebagainya. Selanjutnya melalui SNO berdasarkan teknologi blockchain NFT individu di seluruh dunia dapat berinvestasi dalam aset berwujud yang terkait dengan perusahaan dan proyek tertentu hanya dengan satu klik. Bayangin ya teman-teman kalau nanti ini udah jadi ya siapapun orang di dunia ini mau dia di Amerika, di Australia, di Eropa hanya dengan dia beli NFT gitu ya karena kan berbasis blockchain NFT ya. Hanya dia dengan beli NFT-nya itu dia udah termasuk ya ikut di dalam proyeknya mereka. Dalam hal ini misalnya rumah sakit cancer. Keren kan? Atau misalnya mereka ini mau invest yang lain lagi. Mungkin mereka akan ada produk-produk lain lagi. Seperti ini perusahaan, perumahan, hiburan. Kan ada banyak ini nanti teman-teman. Ya perusahaan misalnya ini. Ya. Terus ini ya. Ini perusahaan, perusahaan, investasi, pencetsahan dalam ekuitas. Kemudian ada perumahan. Bisa saja Indonesia diarahkan menjadi kekuatan ekonomi generasi mendatang dengan peringkat ke-8 pada tahun 2038 dan peringkat ke-4 pada tahun 2050. Nah tentu saja perumahan atau real estate menjadi salah satu bagian di situ teman-teman. Jadi ini jangka panjang banget. Kita berharap ya ke depannya ini memang bisa mereka lakukan teman-teman. Dan ini lihat ya masih dalam persiapan. Jadi kalau misalnya mau invest gitu kan misalnya di rumah atau di hotel mungkin atau apartemen kayak gitu. Itu bisa terjadi teman-teman. Hanya dengan apa? Kalau dulu kan mungkin ada sertifikat. Kalau ini nanti pakai NFT-nya ini teman-teman. SNO ya. NFT mereka. Luar biasa teman-teman. Nah ini aliran produk investasinya seperti ini. Pangkal Pinang City lalu kemudian bisnis owner. Di sini ada piranti sukses bersama. Lalu kemudian SI by Financial Management Company. Nah baru kemudian masuk ke SNO Real Estate Fractional Investment Platform. Ya. Oke. Untuk informasi selanjutnya mungkin kalau saya mau jelaskan semua terlalu panjang nanti teman-teman. Tapi teman-teman boleh buka-buka dulu. Pelajari dulu ya teman-teman. Saya juga akan coba ngecek apakah kira-kira memang ini memungkinkan. Karena kan bayangin aja kalau memang ini bagus ya teman-teman ya. Nah ini. Mitra mereka juga apalagi kalau udah bagus begini mitranya juga udah oke-oke. Ya saya pikir dari luar negeri pun bisa saja mendukung mereka ini teman-teman. Ya dalam arti ya caranya ya mereka beli NFT-nya kan. Karena kalau beli NFT teman-teman bisa dari seluruh dunia. Nah dan kalian bisa lihat dia tinggal pilih dompet aja misalnya masuk ke Metamask gitu ya. Atau misalnya Phantom gitu ya. Dia tinggal login aja klik di situ masuk. Jadi orang tinggal langsung investasi aja mau masuk di mana dia. Jadi gampang banget teman-teman. Coba dicek lagi buat teman-teman ya. Karena perusahaan ini menurut saya oke juga. Dan saya juga lagi pingin juga nih kalau misalnya nanti berkenan kepada mereka. Kalau memang bisa ketemu lalu kemudian wawancara juga dengan mereka. Kita akan coba kalau bisa ini menjadi proyek yang benar-benar real di Indonesia. Bagaimana mereka menggabungkan antara digital ya dalam hal ini adalah teknologi blockchain. Ya dalam hal ini NFT ke aset yang real. Dalam hal ini adalah rumah sakit misalnya atau perumahan, real estate dan lain sebagainya. Ya Snowseed menawarkan kombinasi STO, Security Token Overing dan NFT pertama di dunia yang menyediakan produk gabungan layanan investasi dan keangkotaan. Jadi sistemnya itu kalau kita punya NFT bisa jadi anggota. Jadi masuk sederhananya ya teman-teman masuk rumah sakit tuh misalnya dapet diskon kayak gitu teman-teman. Ya jadi ada NFT-nya. Jadi mereka pakai NFT. Seperti itu. Kita sih berharap ini memang benar-benar jalan ya proyeknya. Tapi lagi-lagi teman-teman kalau dari orang yang saya lihat ini sih ini oke juga sih ya. Anggota Dewannya pun saya ngeliatnya juga ini luar biasa banget. Anggota Dewannya bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Kalian boleh cek aja. Ini dokter gitu ya. Jadi luar biasa. Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau kalian kurang jelas boleh masuk di sosial media mereka, X, Discord atau YouTube mereka. Lalu kemudian kalian juga bisa kontak mereka karena ini ada hubungi kaminya juga. Jadi kalian bisa menghubungi mereka lebih jelas. Oke tetap dior ya. Do your own research. Tidak ada ajakan apapun di sini. Masing-masing aja. Silahkan kalian cek kembali sebelum kalian investasi. Karena resiko ataupun keuntungan ada di tangan kalian. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan see you. Bye-bye.